BUDIK BERSAMA ANAK Untuk perjalanan darat, kemacetan membuat waktu tempuh mudik lebih lama. Karenanya keperluan ganti si kecil harus diperhitungkan. Kalau perjalanan kan aku kira-kira sekitar 3 sampai 4 jam ya dari sini ke Bandung. Nah kalau popok kan sekitar 2 jam sekali harus diganti. Dan kalaupun misalnya sebelum 2 jam dia misalnya udah penuh gitu ya pasti diganti. Untuk mengatasi kebosanan anak di perjalanan, siapkan mainan seperti mobil-mobilan maupun bacaan. Selain itu, penggunaan karsit juga sangat membantu untuk meminimalisasi resiko cedera tulang belakang jika terjadi benturan mendadak. Berbeda dengan kiki yang leluasa membawa banyak barang, ratih yang mudik menggunakan pesawat harus lebih selektif dalam membawa perbekalan. Jangan lupa memisahkan semua keperluan si kecil selama di perjalanan dalam satu tas khusus, agar mudah diambil saat dibutuhkan. Untuk hiburan di pesawat, gadget yang telah diisi lagu dan film favorit anak bisa jadi pilihan. Saat naik pesawat, perubahan tekanan udara ketika lepas landas dan mendarat harus diantisipasi agar tidak membuat telinga sakit. Rasul Radit masih menyusui, aku biasanya bawa apron selalu, nah terus apronnya aku pakai, terus aku nyusuin dia langsung. Tapi sekarang waktu dia sudah setelah umur dua tahun, sudah bisa minum susu kemasan, jadi langsung saja pakai susu kotak itu. Terakhir, baik naik pesawat maupun mobil, memastikan anak dalam kondisi sehat sangat penting. Terutama pada bayi-bayi kecil yang perlu diperhatikan itu adalah adakah kelainan di jantung atau parunya seperti itu. Apakah dia cukup aman untuk bepergian jauh ya. Terus kemudian ada daerah-daerah tertentu yang memang kita membutuhkan obat atau vaksin tertentu. Konsultasikan juga obat-obatan yang harus dibawa pada dokter. Sertakan juga termometer agar bisa mengukur suhu anak dengan akurat. Jadi, sudah siap mudik bersama anak? Gita Ayu Pratiwi, Ires Angkra ini, melaporkan untuk NET.